Intro Tim Voli Jakarta Bayangkara Presisi berhasil menjadi kampiun kompetisi Voli nomor 1 di Indonesia Proliga 2024. Selain menjadi juara, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi juga meraih gelar individu. Salah satunya adalah Rendit Tama Milang yang meraih gelar pemain terbaik Proliga. Sementara itu, tim Voli Putri Popsivo Poluan berhasil menempati peringkat ketiga Proliga 2024. Dalam pertandingan final Proliga 2024 yang digelar di Indonesia Arena Jakarta ini, Tim Voli Jakarta Bayangkara Presisi berhadapan dengan juara bertahan Jakarta Lavani. Di set pertama, kedua tim tampil ngotot dan menyuguhkan penampilan terbaik. Lavani berhasil menutup set pertama dengan skor tipis 30-28. Tim Bayangkara Presisi kemudian membalas kekalahan set pertama di dua set berikutnya juga dengan skor ketat. Di set keempat, Lavani mencoba bangkit dan sempat memimpin raihan angka hingga skor 20. Namun, Bayangkara Presisi berhasil mengejar dan menutup set dengan kemenangan 2-5-2-3. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bayangkara Presisi akan mewakili Indonesia di kejuaraan Voli Antar Klub Asia 2024 yang berlangsung pada bulan September mendatang. Selain menjadi juara, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi juga meraih gelar individu. Mereka adalah Rendita Mamilang yang meraih gelar MVP atau pemain terbaik Pro Liga. Kemudian Noomori Keita, pemain asing asal Mali yang menjadi pencetak poin terbanyak dan menyabet gelar spiker terbaik musim ini. Selain itu, Raden Ahmad Gumilar berhasil meraih gelar best blocker serta Fahreza Raka Abinaya yang menjadi libero terbaik di Pro Liga 2024. Tak ketinggalan, Raidel Alfonso Toiran dinobatkan menjadi pelatih tim terbaik setelah membawa klub yang diasuh Polri ini menjadi juara. Sementara itu, tim Voli Putri Popsifo Poluan menempati peringkat ketiga Pro Liga 2024. Peringkat ini diraih setelah Popsifo Poluan mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1. Atas prestasi-prestasi yang berhasil diraih kali ini menjadi motivasi bagi Polri untuk terus berkontribusi memajukan olahraga di Indonesia. Salam pemirsa, jumpa lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ida Ines dan di edisi kali ini sudah terpemeng ada beberapa piala yang sudah berdiri di atas meja. Nah kira-kira ada apa ya? Jadi, di episode kali ini kita kedatangan tim bola voli Jakarta Bayanggara Presisi yang berhasil menjuara turnamen Pro Liga 2024. Dan ini merupakan kompetisi teratas bola voli yang ada di tanah air dan bahkan mengalahkan tim Jakarta Lavani dengan skornya luar biasa 3-1 dan sekaligus menghumpus harapan tim Lavani menjadi juara untuk ketiga kalinya. Dan seperti apa kira-kira kisah lengkapnya nanti akan diceritakan dan sudah hadir di studio podcast Polri Presisi ada Ibtun Nizar Julfikar selaku kapten tim dan juga Raidel Alfonso Toy dan pelatih sekaligus pemain. Halo, selamat datang. Apa kabarnya nih? Ini kalau ngomong sama alatih kayaknya memang ini ya, harus ada-ada gimana gitu loh. Nah, kalau gue tahu ini kan, ini katanya bukan asli orang Indonesia ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dong aslinya dari mana? Asli Kuba. Asli Kuba. Mungkin boleh siapa dulu pemirsa disana menggunakan bahasa Kuba? Bagaimana? Siapa pemirsa dari Sehai? Dengan menggunakan bahasa Kuba? Tidak. Sepanyol. Oh ya, boleh-boleh, silahkan-silahkan. Coba dulu dong. Oke, salju, salju. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga tentunya sudah hadir di sini. Nah, kalau boleh tahu, ini langsung aja ke topik kita ya. Sebelumnya selamat dulu. Saya mau mengucapkan karena tim sudah berhasil untuk memenangkan Proliga di tahun 2024. Ini luar biasa karena tahun lalu mendukungi perikat kedua ya, bener ya? Dan baru tahun ini akhirnya pecah towar juga, menjadi juara murtawa. Nah, kalau boleh tahu untuk tim dari Jakarta Bayangkara Presisi ini mengikuti turnamen Proliga ini sudah sejak kapan? Kuba Bayangkara sendiri? Iya, mengikuti Proliga ITX. Dari 2022. Dari 2022 ya. Dan berarti dari awal, mesti dari awal masuk di Proliga itu, langsung mendorongi peringkat kedua secara dua tahun berturut-turut, kemudian baru ini langsung juara. Berarti luar biasa dong, langsung mendorongi peringkatnya. Sebenarnya sih, kalau ada nama Bayangkara-nya dari tahun 2016 sudah ada. Cuma bedanya kalau ya, 2022 sampai 2024 dengan Bayangkara Berni sendiri, kalau yang dari 2016 itu merger dengan tim lain. Dengan apa, kebetulan dengan Samator. Jadi namanya Surabaya Bayangkara Samator. 2016 itu juga sudah juara satu. 2017 kita peringkat empat. 2018 juara satu. 2019 juara satu. 2020, pertengahan jalan, stop COVID. Iya. 2021 nggak ada. Nah, baru 2022, kita luar sendiri. Dan dengan nama baru ini ya. Baik, kalau boleh tahu, perasaannya ketika mendapatkan juara di Proliga 2024, gimana tuh saat itu? Bersama-sama nanti. Iya, senang. Apa-apa, kayaknya? Ya, apa, ini. Ini aku sampai minggu, kalau ini harus tanya ya, gimana tuh? Karena kayak, stay cool semua, ingin tolong dengar, aku ya kayak, baiklah. Baik, kemudian, pertandingan tersebut kan bisa dibilang sebagai, sudah pernah dilakukan di tahun 2023 ya. Dimana kala itu, Jakarta Love Fund ini kan memang meraih juara. Nah, otomatis kan bisa dikalahkan di tahun ini. Bahasaannya apa? Akhirnya ini saingan berarti udah berapa tahun nih? Dua, dua, tiga, tiga tahun kan? Nah, akhirnya bisa dikalahin nih di tahun 2024, gimana? Ya, kalau kita harus kaya treat, kaya siapa, berarti, kaya menang kala itu proses. Semua mau menang, semua dati ada untuk menang. Nanti akhir kita masuk ke final, dan anak kala, pasti beda dikit. Karena kita bertuah tim top, masuk ke final. Semua, memang kalau menang, pasti semangat. Iya. Iya. Nah, ada eufori, ada moil itu untuk, gak kepenting emosi, peluang semua. Cuma, gak lama-lama, karena masih ada pikir untuk depan. Oh, iya. Nah, next year berarti gimana nih? Kalau setelah ini, pertandingan selanjutnya, ada kelanjutannya, terus beriaklah. Kalau untuk jadwal selanjutnya, ada AVC Club. AVC Club ASEAN Voluntary Championship Club. Oh, enggak. Ehm, region Asia. Iya. Itu setiap liga di Asia yang juara satu, ikut kejuaraan itu untuk bisa ikuti, kayak yang nanti juaranya bisa ikutin Club World Championship. Oh, ini kapain dicamain? Kalau untuk yang Asia itu? September. Lalu kebetulan, apa namanya, tahun ini kita juara, ditunjuk lagi. Sebetulnya, yang waktu 2023 kita juara dua, kita kebetulan tim Jakarta PNK Represisi itu ditunjuk sama federasi buat mewakil Indonesia, ikut AVC Club juga. Dan kebetulan bisa final, juara dua, yang waktu dibaharin. Oke, berarti ini harusnya udah menang Pro Liga-nya di 2024. Harusnya masuk Asia, jadi juara lagi ya. Mudah. Dan kalau boleh tahu, persiapannya untuk Pro Liga 2024 itu sendiri seperti apa? Kalau persiapannya, kita mulai dari bulan satu untuk persiapannya. Cuma beda staff, beda platin. Beda platin, tiga bulan lancar sama platin, habis itu situasi ga jadar, kita takkan ekspektasi. Baru diganti, kita dicombat, maksimalkan untuk bisa tahan, pertahanan di momen ini, sama bisa maksimalkan di pikir depan ya Final Four atau Final. Dari situ, yang paling kita terima, yang premier, karena tim kita hampir komposisi semua dari polisi, dari R2C. Lahu. Ya, kita, karena hasil dari semua itu dari premen, bukan dari kati, bukan dari, kalau premen, ga setuju, ga maksimalkan, ga mungkin kita bisa lapar hasil. Yaitu, terima kasih banyak ke anak-anak untuk kita, karena situasi sulit, bisa dijagain, bisa dimaksimalkan, bisa ditahan emosi, bisa di, sampai kita juara. Iya. Berarti, memang kebanyakan anggota polri ya, di dalam rig? Mayoritas, asli tetap ada yang orang luarnya juga. Berapa banyak itu, kalau perwandingan komposisinya? Satu tim? Kalau di luar, kita punya pembeng asing dua, dan asing kalau lokal, cuma satu, kalau favorit. Iya, cuma satu. Berarti, sisanya anggota semua, anggota polisi semua. Luar biasa banget. Pemisah kita akan kogroh lagi, lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana, pasti akan bersama dengan Hakit Tobliza, dan juga ini yang lumayannya agak susu nih. Nah, ini yang Alford Sobairan, ini Pak Glee siapa sih, Sumpahnya? Toirang. Sobairan, oke, nanti kita akan kembali lagi, jangan kembali-jangan, jangan kembali-jangan, tetap di Podcast Podcast Radio Sisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax